Halo Mitra Ularakan TV, apa kabar Anda semuanya dan tentu dari Stadion Gajayana Malang sebentar lagi kita akan saksikan kick off babak yang pertama pertandingan big match di grup B yakni antara kesebelasan tuan rumah Arema Malang melawan tamunya Persikota Tanggerang pertandingan pada petang hari ini akan dipimpin oleh Wasid Alil Rinenggo ya bagaimana Bung Alhadad pertandingan antara kedua kesebelasan pada petang hari ini ya menurut saya apa yang telah saya katakan tadi bahwa saya akan setuju pertandingan sore hari ini dikatakan sebagai big match ya karena apa karena kedua kesebelasan ini sama-sama punya misi khusus ya ya ini Bung Alhadad kita saksikan susunan pemain dari Arema Malang diantaranya kita lihat ada Kusnul juga ada Karis Julianto inilah formasi dari kesebelasan Arema Malang di depan tentunya mereka tetap memasang Johan Prastio bintang muda tim Singoedan dan berikut ini adalah susunan pemain dari tim Bayi Ajaib Persikota Tanggerang disana ada pergantian pemain ternyata tidak dikurunkan oleh pelatih Rahmat Darmawan pada petang hari ini sementara di barisan depan ada Epala dan juga penjaga gawang Jendri Pitoy masih menjadi pilihan utama pelatih Rahmat Darmawan pada petang hari ini memang satu sisi Persikota ingin masuk 4 besar 8 besar dan di satu sisi Arema Malang ingin menjadi tuan rumah babak 8 besar baiklah Mitra Largan TV kick off pertama sudah dimulai oleh Arema Malang sebuah tendangan tadi dilakukan oleh Johan Prastio namun masih gagal ini adalah Francis Yonga Francis Yonga sebuah tendangan dari gelandang Francis Yonga masih melebar di sebelah kanan Mister Gawang Dwi Sasmianto inilah Francis Yonga dalam tayangan ulang kita saksikan ya dalam tayangan ulang ini Bunga Hadad Francis Yonga sebenarnya memiliki peluang ya namun bolanya masih jauh di samping kanan Mister Gawang Francis mewengkang Nurholis Nurholis Majid tendangannya masih lemah dan cukup jauh dari sasaran inilah Nurholis Majid pemain debutan di musim ini dalam tayangan ulang kita saksikan sebuah peluang sebenarnya didapat bagi kubu Persikota tadi jadi sia-sia dari bawah dibangun bagus tengah gelandang bagus begitu masuk ke kota 16 mereka terburu-buru sebuah peluang Mitra Larakan TV Abdul Ajis ini Bunga Hadad kita saksikan sebuah peluang sebenarnya didapat bagi kesebelasan Arema Malang tendangannya masih ya kita saksikan Bunga Hadad Abdul Ajis mendapat peluang yang cukup bagus tadi tendangannya masih mengarah ke penjaga gawang Jandri Pitoi ya saya rasa itu tendangannya cukup bagus ya hanya karena penempatan posisi yang bagus dari Pitoi maka peluang itu juga berhasil ya wawan cukup berbahaya hampir saja Mitra Larakan TV sebuah tendangan dari wawan Widiantoro tadi dalam tayangan ulang Anda bisa saksikan Mitra Laraka bagaimana Johan Pastio Sontekannya masih tidak mengenai sasaran datang lagi serangan Dori Arema Malang masuk Mitra Larakan TV dalam tayangan ulang kita saksikan Mitra Larakan TV sebuah gerakan Abdul Ajis ini lihat Masuk Masuk Mitra Larakan TV pertandingan babak yang pertama antara Arema Malang melawan Persikota Tanggerang akhirnya sementara ini kedudukan 1-0 untuk Kubu Singoedan Arema Malang gol tadi dicetak oleh Abdul Ajis yang dilakukan Yes Kali ini kesebelasan Persikota berada di sebelah kanan kami dan Arema Malang berada di sebelah kiri kami masih coba dikejar oleh Abdul Ajis mencetak gol yang pertama tadi sebuah sendulan cukup baik Nanang Mitra Larakan TV Bungal Hadat bagaimana komentar anda terhadap skenario tadi Ya cukup menarik ya crossing yang dilakukan oleh Arema disambut oleh Nanang dan cukup bagus cuma Pitoy lagi-lagi dia berhasil menyelamatkan inilah usaha Pitoy untuk menyelamatkan bola itu cukup berbahaya sebuah umpan crossing Bungal Hadat dari para pemain Arema Malang ya saya melihat crossing yang cukup bagus dari Arema tapi lagi-lagi heading yang dilakukan kurang bagus sehingga tidak menjadi goal karena apa? karena timingnya tidak bagus timingnya kurang tepat pada saat dia lompat bola kena di samping maka bola keluar lapangan Bungal Hadat Usnal Yuli Nanang Masuk Mitra Larakan TV inilah Nanang Supriani 2-0 Arema Malang Singwai dan Ong Isnade unggul atas Persihota Tanggerang Bagaimana komentar anda Bungal Hadat? Ya saya melihat goal ini cukup indah goal yang bagus dari crossing nah Nanang berhasil mencuri timing yang tepat dilakukan oleh Nanang lihat timingnya dia bagus jadi timing yang bagus dilakukan oleh Nanang sehingga Pitoy tidak mati langkah berhasil goal kedua inilah Gaya Nanang Supriani Mitra Larakan TV cukup eksentrik datang lagi serangan Persihota cukup berbahaya Evala hampir saja satu sontekan yang sangat baik sekali dilakukan Evala Jordan tadi bisa saksikan Mitra Larakan bagaimana Bungal Hadat? ya saya melihat Evala dia tanggung antara dia mencetak sendiri atau memberikan umpan kepada Purwanto jadi bolanya tanggung antara mencetak sendiri atau memberikan umpan Bungal Hadat Yonga bagus sekali tendang Francis Yonga tadi dan pada saat yang bersamaan Yusas Nianto terbang mentip bola tadi dalam tayangan ulang kita saksikan buat tendangan kisang dari Francis Yonga dan Mitra Larakan TV berakhir sudah pertandingan antara Arema Malang melawan Persihota Tanggerang dengan keunggulan 2-0 untuk kesebelasan Arema Malang